Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Siapakah Mustafa Kemal Ataturk? Tokoh ini unik karena pandangan-pandangan terkait dengan beliau ini selalu berbenturan dan bahkan memunculkan permusuhan hebat di dunia ini Sebagian orang mengatakan bahwa Ataturk itu adalah orang yang jahat luar biasa, seorang radikali sekuler yang menghancurkan kehalifahan Islamia, sedemikian jahatnya sampai makamnya sampai sekarang berbau busuk Ya tentu saja itu berita hoaksi ya, mungkin itu terinspirasi dari film Azab Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa Mustafa Kemal itu bagaimanapun adalah seorang pendiri negara modern yang menyelamatkan Turki dari zaman kegelapan Seandainya dia tidak pernah ada maka tidak ada Turki yang disegani seperti yang kita kenal sekarang Turki sekarang adalah salah satu negara yang paling hebat di dunia dan itu muncul sebab Mustafa Kemal yang mempeloporinya Dari manakah pandangan-pandangan seperti itu dan manakah di antara pandangan-pandangan itu yang benar sangat sulit untuk dibahas karena yang membahasnya itu adalah orang-orang dari negara yang lain dan orang-orang dari negara yang lain itu memiliki kepentingan-kepentingan dan bias-bias yang juga tidak relevan sampai sekarang kita menemukan ada sekitar 7 ribuan biografi dan referensi biografi terhadap Mustafa Kemal yang menunjukkan bahwa betapa banyaknya perdebatan tentang orang yang dimaksud ini kita tidak akan membahas banyak itu tentu saja tetapi saya mohon simaklah video ini sebagai referensi kita akan melihatnya dalam sudut pandang yang kita upayakan seobjektif mungkin yuk kita mulai Mustafa Kemal Ataturk lahir pada tahun 1881 di wilayah Selonika yang sekarang menjadi bagian dari negara Yunani ayahnya adalah seorang Turki kemungkinan kemungkinan yang lain adalah seorang Albania sedangkan ibunya bahkan lebih membingungkan lagi ada sumber yang menyatakan bahwa dia adalah seorang Bulgaria seorang Romania seorang Turki bahkan ada yang menyebut dia adalah seorang Yahudi ketidakjelasan ini muncul karena pada waktu itu Turki Usmani adalah salah satu negara yang paling tidak mau mencatat bahkan untuk catatan administrasinya di episode yang lampau saya pernah menjelaskan bahwa di tahun 1800an wilayah seluruh kehalifahan Turki itu jumlah buku saja hanya 30 ribu buah dan kebanyakan 2 per 3 nya itu ada di Mesir yang menunjukkan bahwa orang-orang Turki pada waktu itu sangat tidak suka membaca dan sangat tidak mau menulis bahkan untuk catatan-catatan administrasi warganya catatan tentang administrasi warga itu baru diupayakan pada tahun 1934 yang berarti itu sekitar 14 tahun sesudah keruntuhan Turki Usmani nah karena ketidakjelasan ini maka Mustafa Kamal juga tidak mengetahui kapan tanggal lahirnya maka dengan ketidaktahuan itu dia kemudian mengarang bahwa tanggal lahirnya itu adalah tanggal lahir yang sama dengan hari lahirnya sekularisme Turki tetapi bahwa namanya Mustafa itu adalah pasti jadi ayahnya yang langsung memberinya nama Mustafa tetapi kemudian di usia SMP gurunya menambahkan Kemal yang artinya adalah perfect cerdas karena memang Mustafa Kemal ini adalah seorang yang sangat-sangat cerdas bukan hanya di sekolah kita mengetahuinya di jenjang kemiliteran pada tahun 1911 dia masuk jenjang militer dan mendapat gelar Bey tetapi 5 tahun kemudian dia langsung mendapatkan gelar Pasha dan kalau misalkan Baraya nonton film-film Turki zaman dulu itu Baraya akan sadar bahwa Bey itu jauh di bawah Pasha tapi Mustafa Kemal berhasil menggapai gelar itu dengan riwayat yang sangat cepat kemudian di Perang Dunia I misalkan kita bisa menemukan bahwa Turki itu adalah salah satu negara yang paling lemah yang bahkan tidak bisa melawan bangsa apapun pada waktu itu kecuali kalau pemimpinnya adalah Mustafa Kemal Mustafa Kemal mendapatkan pengakuan yang luar biasa sejak dia memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mempertahankan Gali Poli tetapi bukan hanya kemiliteran saja yang membuat Mustafa Kemal itu menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dunia ada sisi-sisi lain dalam dirinya itu yang benar-benar unik misalkan di satu sisi dia adalah seorang pecandu buku dia senang sekali baca buku sejak kecil, sejak dia masih SMP gitu dia selalu membelanjakan uang jajannya itu untuk membeli buku dan itu membuat bahan olok-olokan di Turki jadi orang-orang Turki pada waktu itu sekali lagi adalah orang yang sangat tidak suka membaca dan sangat asing terhadap buku sedemikian ketika ada orang yang jadi kutu buku itu malah ditertawakan kamu tuh ngapain bang bawa-bawa buku emang buat apa buku anfaedah sekali ya hal-hal yang semacam itu begitu dia sangat kutu buku dia senang berkuda dia senang berenang dia senang main biliar itu adalah hobi-hobinya tetapi di sisi lain dia juga memiliki hal-hal yang sangat negatif misalkan dia itu pecandu alkohol setengah liter alkohol setiap harinya pengennya mabok-mabokan terus kayak gitu kemudian dia juga punya fantasi dan aktivitas seksual yang terlalu liar pada zaman itu dan pada usianya di usia 14 tahun dikabarkan bahwa dia itu senang sama perempuan yang sudah bersuami jadi petualangan seksnya itu dimulai bahwa dia itu senang mohon maaf ya menggauli perempuan-perempuan yang sudah bersuami kemudian dia dapat pengakuan oh kamu lebih hebat daripada suami saya nah itu hobinya itu dia seperti itu makanya akhirnya banyak juga orang yang menyangka bahwa beliau meninggal itu gara-gara penyakit yang terkait dengan penyakit seksual tapi itu semua adalah pernyataan-pernyataan yang masih diperdebatkan sekali lagi biografi tentang Mustafa Kemal itu adalah salah satu biografi yang paling membingungkan karena ada terlalu banyak versi terkait dengan hal itu karena banyak orang yang terlalu membencinya dan banyak orang yang terlalu menyukainya bahkan untuk hal yang sangat jelas tentang dirinya pun misalkan agamanya itu banyak perdebatan saya menemukan ada sekitar 11 atau 12 sumber yang seluruhnya itu berbeda pendapat tentang apa sesungguhnya kepercayaan dan sistem pemikiran tentang agama yang dimiliki oleh Mustafa Kemal ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim tetapi seorang pemikir bebas ada yang mengatakan pemikir bebas murni dalam artian dia agnostik dia tidak percaya pada agama-agama dan sebagainya bahkan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ateis ada yang mengatakan dia adalah seorang non-muslim beragama tapi selain agama Islam dan dibuat berkuasa di Turki untuk menghancurkan Islam dari dalam ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya sebaliknya di luar semua dugaan itu Mustafa Kemal itu adalah seorang muslim yang berjuang untuk Islam betapapun dia tidak taat pada nilai-nilai formal ajaran agama Islam dan ya kalau misalkan Baraya kebingungan dengan ada begitu banyak sumber-sumber dan referensi terkait dengan Mustafa Kemal yang saling bertentangan kita harus mengembalikan itu pada nafas zaman, kondisi zaman jadi maksudnya begini Baraya, Mustafa Kemal itu bukan seorang yang sangat luar biasa sedemikian sehingga dia lepas dari zamannya dia itu adalah didikan dari zamannya zaman di mana Turki pada waktu itu memang sedang sangat goncang dan sangat kebingungan terhadap realitas apa yang harus mereka hadapi dan tentang masa depan mereka sendiri kita berbicara tentang Turki tahun 1800-an bukan Turki yang sangat megah di abad-abad sebelumnya di tahun 1800-an orang-orang Turki itu benar-benar adalah orang-orang yang sangat tertinggal mereka tidak memiliki peradaban mereka tidak memiliki kemajuan mereka tidak memiliki apapun bahkan ulama-ulama di antara mereka pun hanya bisa menghafal tanpa bisa mengerti ayat-ayat Al-Quran itu catatan-catatan tentang seperti itu adalah catatan yang sangat jelas dan pasti dan kebanyakan ulama-ulama itu harus didatangkan dari timur tengah karena orang-orang Turki memang tidak mengerti sama sekali tentang ajaran agama bahkan membaca dan menulispun 99% rakyatnya itu tidak bisa melakukannya bahkan ketika orang-orang Eropa menemukan mesin cetak orang-orang Turki bukannya mengadopsi mesin cetak itu untuk mencetak buku mencetak Al-Quran dan sebagainya mereka malah mengharamkan mesin cetak itu sehingga apa yang terjadi Al-Quran dan buku-buku itu tulis tangan karena itu maka biayanya sangat mahal maka sebagian besar orang-orang Turki itu tidak mengerti Al-Quran sama sekali karena harganya sangat mahal dan itu berlangsung sampai setidaknya 150 sampai 200 tahun jadi mereka tidak pernah mengharamkan saja benda-benda yang berasal dari Barat bahkan itu teknologi-teknologi maju tapi mereka mengadopsi teknologi-teknologi Barat kalau itu terkait dengan kemiliteran bunuh-bunuhan, senjata baru dan sebagainya mereka update tapi selain hal itu mereka sama sekali tidak ikut-ikutan nah ini kan benar-benar aneh dan benar-benar boblok tidak bisa baca bahkan Al-Quran sendiri mereka tidak baca dan sebagainya dan ini semua mengatasnamakan Islam kan heran selain itu orang-orang Turki juga sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan Persia kuno jadi bukan Persia baru tapi Persia kuno Persia tahun 500-an yang seperti itu yang dibuatkan oleh Ibnul Muqafa itu masih dilestarikan oleh orang-orang Turki Usmani sampai tahun 1800-an jadi sistem di mana satu pemerintahan bangsanya adalah bangsa Turki kemudian bangsa-bangsa yang lain yang diwilaih kekuasaannya itu sebagai tanah jajahan jadi orang Arab tanah jajahan Mesir tanah jajahan orang-orang Mesopotamia tanah jajahan semuanya adalah tanah jajahan sehingga banyak sekali bangsa-bangsa non-Turki itu yang mendendam dan terus-terusan melakukan pemberontakan kita misalkan mengetahui bahwa ada Muhammad Ali di Mesir kemudian gerakan Wahabi di Timur Tengah dan sebagainya mereka memberontak terhadap kehalifahan Turki karena sistem mereka orang-orang Turki itu menganggap bahwa bangsa-bangsa yang ada diwilaih kekuasaannya itu hanya diambil sumber dayanya saja tetapi orang-orangnya tidak diakui sebagai warga negara diakuinya sebagai warga negara kedua sebagai wilayah tanah jajahan pikirannya itu pikiran Persia kuno kenapa tidak ada pembaruan? kan orang-orang Eropa ada di sebelahnya ya iya memang ada orang Eropa di sebelahnya tapi orang-orang Eropa itu dianggap tidak benar sehingga upaya untuk modernisasi dan sebagainya itu ditentang kondisi Turki yang carut-marut ini kemudian memunculkan tiga gagasan besar dari rakyatnya sendiri yang pertama itu adalah gagasan bahwa kita harus membuang semua atribut-atribut kehalifahan dan kemudian kita bertransformasi menjadi negara barat negara yang tercerahkan menjadi negara yang maju menjadi negara yang kuat ada gagasan seperti itu ada gagasan yang lain yang mengatakan bahwa kita memang harus mereformasi diri tetapi berdasarkan syariat Islam Turki sama sekali tidak mengikuti syariat Islam tidak ada ceritanya syariat Islam yang digembar-gemburkan itu sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Turki pada waktu itu sehingga kita harus mereformasi Turki tetapi berdasarkan nilai-nilai Islam kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Turki itu harus dipertahankan apa adanya seperti itu karena ini adalah identitas bangsa ini adalah kepribadian bangsa dan bagaimanapun tradisi itu selalu lebih penting daripada nilai-nilai yang lebih praktis nah seperti itu nah tiga kelompok ini berdebat, ribut, gak beres-beres gitu sampai akhirnya memunculkan Ataturk jadi kalau misalkan Baraya berdebat apakah Ataturk itu baik atau buruk setidaknya Baraya harus sadari bahwa dia adalah anak dari sebuah zaman ketika Ataturk kecil misalkan ayah dan ibunya itu bertengkar terus-terusan terkait pendidikan Ataturk ayahnya menghendaki agar si anak itu disekolahkan di sekolah yang modern yang kebarat-baratan yang pelajaran-pelajarannya itu sesuai dengan sains dan teknologi sedangkan ibunya pengen Mustafa itu sekolah di semadrasah menghafal Al-Quran menghafal hadis ya menghafal saja ya seperti itu nah ayah dan ibunya itu berdebat terus-terusan sampai Mustafa Kemal itu sekolah di sini kemudian pindah di situ pindah lagi di sini pindah lagi di situ itu terjadi sampai ayahnya kemudian meninggal dan ibunya menikah lagi ketika Mustafa Kemal dewasa akhirnya dia mengambil sebuah keputusan dan pilihan bahwa Turki itu harus dimodernkan sesuai dengan nilai-nilai Barat dan kemudian dia menjadi sangat fanatik terkait dengan hal ini bahwa dia harus mengedepankan sekularisme kemudian Turki harus menerima westernisasi dan tentu saja Turki juga harus menjadi negara yang nasionalis maka negara-negara atau bangsa-bangsa yang bukan Turki itu silahkan dilepaskan diri dari kehalifahan Turki jadi wilayah Mesopotamia, wilayah apa semuanya harus dilepas-lepaskan semuanya karena apa? karena Turki hanya untuk Turki Turki tidak boleh dimiliki oleh bangsa-bangsa dan tidak boleh ngurusin bangsa-bangsa di luar Turki pikirannya seperti itu sedemikian nasionalis sampai azan pun harus pakai bahasa Turki Al-Quran terjemahkan pakai bahasa Turki dan lain sebagainya kalau Al-Quran diterjemahkan ya memang karena pada waktu itu orang-orang Turki tidak pernah menerjemahkan Al-Quran jadi mereka baca saja tapi tidak mengerti apa-apa gitu nah kemudian pokoknya semua hal yang terkait dengan Arab atau terkait dengan hal di luar Turki itu harus dilenyapkan termasuk juga jilbab jilbab itu budaya Arab tidak boleh dipakai sama perempuan-perempuan Turki jadi perempuan Turki itu hanya boleh pakai pakaian tradisional Turki atau pakai pakaian Barat dan ini pun dalam hal ini Mustafa Kemal itu luar biasa radikal gitu ekstremis dalam hal ini jadi misalkan gini perempuan-perempuan itu tidak boleh ini haram pakai jilbab pakai kerudung itu benar-benar haram kenapa? karena kita harus mengikuti budaya Barat kemudian perempuan-perempuan yang ada di kantor itu roknya harus selutut atau di atasnya itu aturan yang dibuat sama Mustafa Kemal sendiri jadi maksudnya kalau kita mikir-mikir kan orang-orang Eropa pada waktu itu juga roknya masih panjang-panjang yang perempuan itu masih di mata kaki tahun 1900-an itu tapi Mustafa Kemal lebih modern lagi lebih westernisasi lagi daripada orang-orang Barat selutut atau lebih atas lagi seperti itu kemudian hal-hal yang terkait dengan syariat itu semuanya dihilangkan misalkan aturan tentang minuman keras dan sebagainya itu hilangkan aja semuanya kita bikin aturan-aturan baru dan konstitusi baru tentang Tuhan kami percaya bahwa Tuhan itu ada bahwa kami percaya bahwa Tuhan itu memberikan aturan-aturan dan hal-hal yang semacam itu tetapi karena Tuhan ada di akhirat ada di sorga ada di langit sana dan Tuhan itu tidak ikut campur terhadap perkara-perkara duniawi mari kita membuat gagasan-gagasan tentang konstitusi duniawi itu pikirannya Mustafa Kemal nah disinilah kemudian muncul permusuhan yang sangat luar biasa dari luar Turki uniknya orang-orang Turki di dalamnya sendiri itu tidak terlalu banyak bergolak seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pergolakan dan perdebatan tentang Mustafa Kemal itu adanya dari luar negaranya kalau di dalamnya itu relatif adem ayem seperti sekarang misalkan ya Recep Tayyip Erdogan yang sekarang itu kan adalah seorang yang sangat islamis dalam tanda kutip ya tetapi dialah yang mengusulkan supaya Ataturk itu jadi nama jalan di Jakarta artinya apa? walaupun dia sangat islamis tetapi sebagai orang Turki dia biasa-biasa aja sama Mustafa Kemal yang ribut itu orang-orang di luar Turkinya termasuk dalam hal ini PKS misalkan kan PKS di Indonesia itu menolak sekali ada jalan yang namanya jalan Ataturk atau simbol-simbol yang terkait dengan Ataturk nah kenapa seperti itu? karena PKS itu lahir dari inspirasi gerakan Ikhwanul Muslimin Hasan Albana di Mesir dan gerakan Ikhwanul Muslimin itu muncul sebagai reaksi atas keruntuhan Turki Usmani ini oleh Ataturk sehingga wajar kalau PKS sekarang memusuhi luar biasa terhadap Ataturk karena nenek moyangnya yang di Mesir itu juga adalah yang sangat benci terhadap Ataturk begitu cuman dalam hal ini kita juga harus berpikir dan mawas diri kenapa jadi seperti ini? maksudnya begini kan ada MUI dan kemudian ada PKS yang menolak keras simbol-simbol tentang Ataturk kenapa mereka menolak keras? karena Ataturk itu telah meruntuhkan kehalifahan Islamiyah artinya PKS dan MUI itu pro terhadap kehalifahan Islamiyah dan kalau pro terhadap kehalifahan Islamiyah berarti mereka tidak pro terhadap NKRI ya itu mah cuman guyonan aja cuman silogismenya kalau kesana kan nyambung ya mungkin silogisme ini salah tapi silahkan baraya koreksi tapi ya disinilah saya ingin menegaskan bahwa perdebatan terkait dengan Mustafa Kemal itu adalah perdebatan yang sangat sengit dan itu dilakukan oleh orang-orang di luar Turki seperti itu ya kalau saya sih saya pikirnya begini baraya beliau itu memang seorang ekstremis beliau itu adalah seorang yang sangat radikal dalam pemikiran, dalam gagasan dan kurang bijak saya pikir dalam mereformasi Turki dan sebagainya dan sebagainya begitu tetapi kita harus memperlakukan setiap orang itu sesuai dengan nafas zamannya sesuai dengan kondisi tempat di mana dia hidup kalau baraya ada di tempatnya kemudian mendapatkan pendidikan yang kurang lebih sama dan ada di sebuah negara yang kondisinya carut marut seperti itu saya pikir banyak juga diantara baraya yang akan berpikir sama seperti Mustafa Kemal dalam hal ini saya coba komparasikan dengan Pak Soekarno misalkan kan banyak diantara mereka itu yang memiliki kesamaan sama-sama nasionalis radikal kemudian sama-sama membenci pada salah satu gagasan kalau Mustafa Kemal itu benci banget sama feudalisme kehalifahan sedangkan Soekarno itu benci banget sama yang namanya Nekolim kemudian mereka juga sama-sama mengkritik keras terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu dan mereka itu adalah sama-sama bapak bangsa seandainya Soekarno pada waktu itu ada di Turki dan dia menjadi diktator maka kemungkinan besar dia akan mengambil alih apa yang juga dilakukan oleh Mustafa Kemal yang kita kenal sekarang itu pikiran saya saja hasil traveling ngayal pikiran saya sendiri saja jadi maksudnya ya sekali lagi saya serahkan kepada baraya menilai bagaimana Mustafa Kemal itu tetapi saya sarankan ketika baraya menilai seseorang khususnya orang dalam sejarah lihatlah kondisi zaman pada waktu itu dan coba terapkan empati maksudnya kalau baraya ada di posisi dia pada waktu itu dengan zaman seperti itu dan dengan pergolakan seperti itu maka bagaimana reaksi baraya dan sekali lagi harus ditekankan bahwa orang-orang yang hidup dalam zaman revolusi ketika dia menjadi pemimpin pasti dia akan menjadi pemimpin yang menelan banyak korban itu bisa dipastikan bahkan Soekarno sendiri jadi tolong melihat segala sesuatu dengan lebih luas dengan perspektif yang lebih beragam agar kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah hidup mendahului kita terima kasih kalau sudah menyimak saya Guru Gembul Assalamualaikum Wr. Wb